Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menemui titik di mana segalanya tampak suram, berantakan, atau bahkan terasa tanpa harapan. Namun, dalam kegelapan yang mendalam itulah muncul filosofi memulai ulang. Filosofi ini mengajarkan kita tentang arti pentingnya melihat ke depan, menciptakan kemungkinan baru, dan membangun kembali hidup kita dengan semangat yang baru. Memulai ulang bukanlah tindakan yang mudah, karena seringkali melibatkan pengakuan atas kegagalan, kerugian, atau kesalahan yang pernah kita alami. Namun, dengan mengadopsi filosofi ini, kita belajar untuk melepas beban masa lalu dan membuka diri terhadap peluang baru. Filosofi memulai ulang mengajarkan kita tentang pentingnya merenung dan memahami pengalaman kita yang lalu. Dalam proses ini, kita dapat mengevaluasi tindakan, sikap, dan pilihan yang telah kita buat. Dengan introspeksi yang jujur, kita dapat memetakan kembali jalan hidup kita dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Selain itu, filosofi memulai ulang mengajarkan kita tentang pentingnya memaafkan diri sendiri dan orang lain. Ketika kita memikul beban kesalahan dan penyesalan, kita tidak akan pernah mampu melangkah maju. Melalui penerimaan dan pengampunan, kita memberikan diri kita sendiri kesempatan untuk memulai lagi. Selain itu, memberi maaf kepada orang lain, membantu menciptakan ruangan untuk perdamaian dan pertumbuhan bersama. Filosofi ini juga melibatkan keberanian untuk mengambil risiko. Kadang-kadang, kita terjebak dalam zona nyaman yang menahan kita untuk mencoba hal-hal baru atau menghadapi ketidakpastian. Namun, dengan memulai ulang, kita melangkah keluar dari zona itu, melihat kemungkinan baru yang ada di luar sana. Mungkin kita akan menghadapi kegagalan, tapi kita juga dapat menemukan kesuksesan dan kebahagiaan yang baru. Lebih dari itu, filosofi memulai ulang membawa kita kepada kesadaran akan pentingnya menjaga jiwa dan tubuh kita. Dalam proses memulai ulang, kita harus memperhatikan kebutuhan kita yang mendasar dan membangun fondasi yang kuat untuk perubahan yang lebih baik. Ini melibatkan menjaga fisik, emosional, dan spiritual kita, agar kita dapat menjalani kehidupan dengan energi dan semangat yang baru. Dalam filosofi memulai ulang, kita menemukan kesadaran tentang aliran waktu yang terus berjalan. Kita tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita memandang dan merespon masa depan. Setiap hari adalah peluang baru untuk mengubah hidup kita, mencapai tujuan kita, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kalau kita ambil kesimpulan dari filosofi memulai ulang, filosofi ini adalah merupakan pandangan hidup yang kuat dan menginspirasi. Ini mengajarkan kita untuk melepaskan beban masa lalu, memaafkan diri sendiri dan orang lain, mengambil resiko, menjaga kesehatan kita, dan mengambil kendali atas hidup kita. Melalui filosofi ini, kita dapat menemukan semangat baru, keberanian, dan kemungkinan tak terbatas. Jadi, jangan pernah takut untuk memulai ulang dan menata kehidupan yang baru. Terima kasih telah menonton!